Injil kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Injil Yohanis, pasal 21 ayat 10 hingga 19. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanis, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanis, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanis, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus kerana Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan ke mana saja kau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi semua. Dan Tuhan besertamu. Sebelum kita melihat di dalam firman Tuhan, ada satu permohonan di sini, yaitu sementara saya masuk di ruang ibadah tadi, saya berjumpa dengan Dr. Nyo. Dan tanya dia berapa pint atau berapa bungkus darah yang sudah diterima pada hari ini. Dia kata mungkin sekadar 20 atau 20 lebih. Sasaran mereka adalah sekurang-kurangnya 40 bungkus. Jadi oleh masa sebentar lagi mereka juga akan selesai dan pack up dan sebagainya. Kalau di antara kita, saya tidak tahu sama ada mereka sudah capai sasaran mereka atau tidak buat hari ini. Kiranya, saya agak setengah jam tadi sampai sekarang mungkin belum. Kalau Anda yang sehat, sekarang ini, saat sekarang ini, sehat dan dapat memberi darah. dapat menyumbang darahmu sila pergi derma darah sekarang. Boleh? Kalau yang boleh, saya tahu sekarang ini masa kok bah. Tapi ini adalah kelonggaran buat sementara saja. Sebab cepat untuk memberi darah. Kalau kamu yang masih sehat dan berani, ada orang yang boleh bagi tapi takut. Tapi yang berani dan juga yang dapat beri darah, sila untuk menderma darah. Kerana darahmu dapat menyelamatkan tiga nyawa. Ada amin? Satu bungkus darahmu dapat menyelamatkan tiga orang. Tiga nyawa. Jadi sumbanganmu sangat-sangat diperlukan. Ada amin? Oke, alright. Kalau yang dapat sajalah pergi. Yang tidak dapat, duduk. Diam-diam. Dan dengar firman Tuhan. Ada amin? Untuk anak-anak kita, jangan lari sini sana. Jangan keseberang. Sekarang hujan. Tidak dapat pergi. Ada yang, kadang-kadang saya tertangkap. Anak-anak kita. Masa ibadah, mereka curi-curi keseberang. Kesebelah. Hari ini, mari kita lihat firman Tuhan. Kata pada kawan sebelamu, mari kita lihat firman Tuhan. Daripada bacaan yang baru saja dibacakan tadi. Saya ingin membawakan firman Tuhan yang bertemakan, kehidupan selepas pasca. Mari kita kata sama-sama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi dengan suara yang lebih kuat. Kehidupan selepas pasca. Selepas pasca, apanya yang ada? Kadang-kadang kebiasaannya adalah, kadang-kadang kita cenderung melihat apabila setelah besar, kita sibuk, semuanya merayakan, semuanya seperti pasca atau Christmas. Lepas itu, kita balik ke cara lama semuanya. Suam-suam kuku dan sebagainya. Jadi tidak harus. Dan tidak patut. Karena, hidup selepas pasca, seharusnya, adalah hidup yang lebih bersemangat. Lebih bertujuan. Lebih sukacita. Kerana kehidupan, selepas pasca, adalah kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan. Tahun pula, minggu yang lalu, bukan tahun lalu, minggu yang lalu kita telah belajar daripada firman Tuhan. Semua yang Tuhan Yesus, harus genapi dan lakukan, untuk keselamatan kita, dia sudah genapi semua. Dia sudah lakukan semua, dengan sempurna. Pada hari Jumaat, dia mati untuk dosa kita. Dan pada hari pasca, dia bangkit untuk kita. Dan dengan kedua, hari itu, apa yang terjadi, adalah ini, keselamatan kita telahpun disempurnakan. Ada pengampunan. Ada hidup baru. Dan Tuhan telah laksanakan, dan juga, sempurnakan, semua masa lalu kita, telahpun diatasi. Masa depan kita, masa sekarang ini, Tuhan juga membimbing, dan masa depan kita, Tuhan akan terus membimbing. Semuanya telahpun dilaksanakan, oleh Tuhan buat kita. Jadi sekarang, Anda dan saya mempunyai, roh kudus Tuhan. Minggu lalu, kita telah pelajari, bahwa roh kudus menetap, tinggal di dalam kita. Dan roh kuduslah, yang akan, memberi kita kekuatan, untuk hidup, dengan kehidupan yang bermakna. Namun, lebih bermakna, selepas pasca. Jadi oleh itu, kita ingin melihat, daripada satu dua pribadi, daripada firman Tuhan, bagaimana hidup mereka, mereka telah diubah, sepenuhnya, atas anugerah Tuhan, yang begitu besar. Dan, kita akan melihat, mengenai, satu tujuan hidup, yang diperbaharui. seorang pribadi, yang kita ingin melihat, adalah, Petrus. Anda dan saya, kenal, Petrus, yang di dalam firman Tuhan, dengan jelas. Bagaimana, dia pada saat, pada keadaan, dan saat, tertekannya, dia takut, dan menyangkal Tuhan, tiga kali. Dia gagal, dia jatuh. Tetapi, Tuhan, terus, menjangkau dia. Tuhan, memulihkan dia. Tuhan, tidak membiarkan dia, untuk berada, di tempat dia. Di tempat kejatuhan. Dan, Tuhan, tidak mau, anda dan saya, tetap tinggal, di tempat kejatuhan kita, saudara. Tidak. Tuhan, tidak mau, buat begitu. Tuhan, mau memulihkan kita. Tuhan, mau mengangkat kita semula. Tuhan, memimpin kita, dan membimbing kita, ke jalan seterusnya. Ada amin, saudara? Inilah, yang apa, yang kita lihat, daripada, Petrus. Ini adalah, ya, satu kesaksian, yang paling, ya, bermakna. seorang pribadi, di mana hidupnya, dipulihkan. Ya, daripada hidup Petrus, kami memahami, satu pengajaran, kebenaran, ya, daripada firman Tuhan. Apakah maknanya, diberi peluang kedua? Apa maksudnya, diberi, kehidupan yang baru? Apakah maksudnya, dipulihkan, daripada Petrus, ya, murid, Yesus ini, kita pelajari, mengenai tujuan hidup, yang, dibaharui. Kenapa saya kata, diperbaharui? kerana maksud, berbaharui, adalah sesuatu, yang berlaku, kembali, selepas, ya, selepas, jeda, ataupun, sesuatu yang, berlaku dulu, tetapi sudah terhenti. Ya, telah pun terhenti. Tetapi sekarang ini, ya, ada, sesuatu yang berlaku lagi. Ada hidup, kembali. Dan dengan hidup ini, diteruskan. Tetapi sekarang ini, ya, dengan lebih cergas, lebih bertenaga, dan lebih bersemangat, daripada sebelumnya. Itu adalah maksudnya, diperbaharui. Semua kata, diperbaharui. Diperbaharui. Kata sekali lagi, diperbaharui. Diperbaharui. Sinonim ataupun kata lain, mengenai diperbaharui ini, adalah dihidupkan semula. Ataupun, dipulihkan. Dan ini adalah sesuatu yang kita lihat, daripada Petrus. Dan bagaimana Tuhan lakukannya? Saya ingin Anda, dan saya melihat, ya, di dalam, Yohanis fasal 21. Jika kita membaca, Yohanis fasal 21, ya, saya tidak akan ulangi, ayat-ayat yang sudah dibaca tadi. Kami dapat melihat, dari mula, ya, di dalam bab 21, dalam kitab Yohanis. Tuhan Yesus, terus menghulurkan tangan, terus menjangkau. Ya, Petrus. Walaupun dia sudah jatuh, walaupun dia sudah gagal, walaupun dia sudah putus asa, Tuhan Yesus tetap menghulurkan tangan. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita tahu, Tuhan Yesus, terus menjangkau dia. Jika kita membaca, Yohanis 21, ada beberapa perkara, yang terjadi di sini. Ya, salah satunya adalah, bila Tuhan bertemu dengan mereka. Ya, semasa mereka menangkap ikan. Ya, Tuhan Yesus kata pada, Petrus, secara pribadi, dia kata pada Petrus, bawalah beberapa ikan, yang baru kamu tangkap itu. Bawalah. Petrus, pergi bawa ikan, yang baru saja kamu tangkap. Alright. Tuhan berbicara, secara pribadi, dengan Petrus. Dia tidak, mengabaikan, ataupun tidak mempedulikan. mengelakkan. Alright. Atau, avoid itu apa? Avoid. Mengelakkan. Mengelak daripada, ya, Petrus. Dia melihat Petrus. Petrus, bawa beberapa ikan, yang kamu telah tangkap tadi. Dan setelah dibawa, Tuhan Yesus, masak ikan, Tuhan Yesus adalah, profesional dalam barbecue. Setelah barbecue, ya, ikannya, ya, dia kata, mari, mari makan bersama. Nah, kita tidak, orang-orang di Asia ini, lebih-lebih lagi, ya, di dalam kebudayaan kita, ya, kita tahu, bahawa jika kita makan bersama, adalah bermaksud, ada perhubungan. Betul tak? Ada persekutuan. Anda dan saya tidak suka, duduk dengan orang yang kita tidak suka. Betul tidak? Katalah, katalah kamu tidak senang dengan saya. Katalah, contoh. Ya. Katalah, kamu tidak senang dengan saya. Jadi kalau, Reverend Majulus, ajak, eh, mari kita makan dengan, makan bersama dengan Bishop. Kamu terus jawab, tak mau. Saya tidak mau duduk dengan dia. Saya tidak mau makan dengan dia. Saya pun tidak mau pandang dia. Kamu faham? di dalam kebudayaan kita, kebiasaan kita. Lebih-lebih lagi orang Cina, kalau kamu orang Cina di sini, macam saya. Oke. jarang-jarang kami mau duduk dengan orang yang kita tidak senang. Bahkan di keluarga pun, kalau ada persengkitaan, ada pergaduhan di dalam keluarga, ya, antara adik-beradik, ataupun anak-anak dengan orang tua, ya, mereka tidak akan balik rumah makan. Di jemput pun tidak datang-datang. sensitif. Betul tak? Ya. Saya tidak tahu, sama ada kamu pernah alami. Tapi di kalangan orang Cina. Banyak. Tadi, ya, di dalam kebaktian bahasa Cina, saya tanya, saya juga gunakan contoh ini. Dan saya kata, betul tidak? Banyak yang, betul. Sebab mereka alami. Mereka alami. Kalau beradik, bertengkar, ya, sebab, saya rasa di dalam kebudayaan kita lebih kurang sama. Ya, kalau orang tua masih ada, biasanya, sekurang-kurangnya, seminggu sekali, semua balik rumah, orang tua makan. Oke. Beradik semua datang. Biasanya. Kalau sudah bergaduh, tak sampai-sampai. Ya. Satu adik kata pada yang lain, kalau dia datang, saya tak datang. Ho. Pernah dengar itu? Pengaprasan itu? Ya. Kalau dia datang, jangan harap saya datang. Itu kebiasaan kita. Tetapi Yesus, semua kata Yesus. Kata sekali lagi Yesus. Yesus. Yesus menghulukkan tangan kepada Petrus, yang telah menyangkal dia. dan dia panggil Yesus, Petrus mari. Mari makan bersama. Dan setelah makan. Ya. Ya, Yesus tanya dia tiga soalan. Tiga soalan yang cucuk hati. Oke. Lebih tajam daripada pisau cukur. Ya. Adakah kamu mengasihi aku? Petrus, adakah kamu mengasihi aku? Bukan satu kali, bukan dua kali, tiga kali. Kami juga pernah rasa, perasaan seperti itu. Kalau ditanya berbalik-balik. Sudahlah kami tahu, kami salah. Ya. Saya tidak tahu, kamu pernah alami atau tidak. Tapi saya sekurang-kurangnya, pernah alami. Ya. Sudahlah saya tahu, saya berbuat salah. Si mama, ya. Si ibu, ya. Mama akan terus, bila saja jumpa, kalau cakap-cakap-cakap, akan ingatkan aku, kesalahan aku. Pena alami itu? Ya. Bukan satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sampai sendiripun, tidak ada. Ya. Mak, aku tahu aku salah sudah, Kenapa meleter? Kenapa harus mengulangi lagi? Benar rasa itu? Petrus mungkin tidak menjerit, kepada Tuhan lah. Tetapi rasa sakitnya, dia rasa. Karena firman Tuhan mencatatkan, kali ketiga, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus anak Simon, adakah kamu mengasihi aku? Firman Tuhan mencatatkan, bahwa Petrus sangat sedih, sakit hati. kerana Yesus tanya dia, kali ketiga, soalan yang sama. Kalau kena cucuk satu kali, belum cukup dalam, kedua kalinya, nah ketiga kalinya tembus, sakit. tetapi, saya ingin Anda dan saya, memahami sesuatu. Aja, dengar. Apa yang Tuhan kata pada Petrus, selepas, dia tanya Petrus, kata-kata Yesus itu, adalah kata-kata penyembuhan, adalah kata-kata pemulihan, adalah kata-kata, di mana Tuhan, renew, Tuhan memulihkan, membaharui tujuan hidup. Petrus sekali lagi, tiga kali Tuhan tanya, adakah kamu mengasihi aku, tiga kali, Tuhan berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Bila Tuhan berkata, menyatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang Tuhan Yesus berikan kembali, kepada Petrus, adalah, memberi, Petrus, tujuan hidupnya kembali. Kerana sebelum itu, apabila Petrus jatuh, dia terasa bahawa tujuan hidupnya, semuanya setelahpun berkecai, semuanya habis, berhenti, tidak ada makna lagi untuk hidup, tidak ada tujuan lagi. rasa serba salahnya, rasa kekurangannya, kesalahannya, semuanya dia terasa. Bahawa tidak ada masa depan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, tiga kali, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang dimaksud Tuhan? Tuhan mengembalikan kepadanya tujuan dan makna hidup lagi. Bahawa Petrus, kamu dapat dipulihkan, kamu akan dipulihkan. Dan di dalam pemulihanmu, lakukan apa yang saya ingin kamu lakukan. Amin saudara. Amin saudara. Minggu yang lalu, ataupun satu dua minggu yang lalu, mungkin kamu terdengar. Kamu telah dengar apa yang saya pernah, saya memberi contoh. Apakah yang Tuhan lakukan kepada Petrus, Petrus adalah mengembalikan kepada dia suaranya. Sekali lagi. Kamu dan saya pernah alami. Bila kami jatuh, bila kami gagal, kami bukan saja rasa serba salah, kami rasa bahawa kami tidak punya hak lagi untuk bersuara. Kadang-kadang kalau kami mau cakap pun rasa, eh janganlah apakah aku ini? Siapalah aku ini? Kami hilang semuanya. Segala hormat yang kami ada, semuanya hilang. Apalah aku ini sekarang? Tidak ada suara, tidak ada kewibawaan, tidak ada semuanya, semua hilang. Suara pun hilang. Tidak dapat bersuara lagi. Tidak layak bersuara lagi. Amin saudara. Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada Petrus, adalah memberi dia kembali suaranya. supaya Petrus mempunyai peluang kedua untuk bersuara lagi. Tuhan memulihkan dia. Tuhan memulihkan dia. Supaya dia dapat bersuara lagi. Tuhan memulihkan diri. Tuhan memulihkan diri. Inilah saudara anugerah Tuhan. Inilah sesuatu yang di mana dunia ini tidak dapat beri. Inilah sesuatu yang hanya Tuhan Yesus dapat berikan. Pengampunan. Pemulihan. Inilah anugerah yang terbesar. Anda dan saya boleh miliki. Kerana Tuhan sanggup. Kami tidak layak. Kami tidak layak. Tidak berhak meminta. Apalagi menuntut. Tetapi Tuhan berikan. Tuhan berikan. Semula. Amin saudara. Ada pemulihan di dalam Tuhan. Ada kehidupan selepas Pasca. Kerana kehidupan selepas Pasca ini adalah kehidupan yang baru. Peluang yang kedua. Satu pemulihan. Satu lagi peluang. Untuk hidup. Untuk hidup memulihan Tuhan. Ini yang kita lihat daripada pribadi. Seperti Petrus. ada seorang pribadi lagi yang telah mengalami rahmat ataupun anugerah Tuhan. yang begitu besar. Yang begitu besar. Sama seperti Petrus. Dia telah jatuh. Bahkan. Dia jatuh lebih teruk daripada Petrus. Petrus hanya menyangkal. Tetapi dia. Bukan sahaja jatuh di dalam perzinaan. Tetapi juga membunuh. dan setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia sedar. Dan dia bertobat. Dan Tuhan pulihkan dia. Dan di dalam Masmur 32. Sebagai mana yang saya katakan tadi. Suaranya kembali. Dia dapat bersuara kembali. Dan pribadi ini. Mulai nyanyi kembali. Di dalam Masmur 32. Dia menceritakan. Dia menyaksikan. Ini adalah kesaksiannya. Mengenai perjalanan hidupnya. Dari kejatuhannya. Sampailah. Kepemulihannya. Dan kita dapat belajar. Daripada dia. Dan mari kita belajar beberapa. Kebenaran. Di dalam hidupnya. Raja Daud bermula. Dengan menyaksikan. Akan kebahagiaan hidup yang diampuni. Itu adalah yang pertama. Dia menyaksikan. Akan kebahagiaan hidup yang diampuni. Di dalam Masmur 32. 32 ayat 1 dan 2. Mari kita baca dengan suara yang kuat. Kamu tolong saya baca. Sebab saya sudah kokbah. Pagi tadi dua kokbah. Dan nanti ada satu kebaktian lagi. Minggu ini. Saya sapu semua. Lima kebaktian. Oke. Suara saya pun sudah. Ayat 1 dan 2. Kamu tolong baca. 1, 2, 3. Dari. Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Baca sekali lagi. Ya 1, 2, 3. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Daud bermula dengan perkataan ini. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Perkataan berbahagialah membawa maksud. Suatu kegirangan, kegembiraan. Suatu kebebasan, keringanan. Orang yang menikmati, yang mengalami pengampunan. Akan menyaksikan, akan mengalami suatu pelepasan. Seperti burung ataupun binatang yang terlepas dari sangkar ataupun perangkap. Bila seseikor binatang ataupun burung, katalah burung. Terperangkap. Tidak dapat dia buat apa-apa. Tetapi bila dia terlepas daripada jerat itu. Dia terbang. Bebas. Ada suatu perasaan keringanan. Kebebasan. Dia bebas. Dia bebas. Itulah perasaannya. Apa yang dimaksudkan kebahagiaan. Bila seseorang diampuni. Dan Daud mengalami semuanya ini. Kerana sebelum itu. Sebelum dia merasakan ataupun mengalami kebahagiaan, pelepasan ataupun kegembiraan ini. Dia teringat. Dia imbas kembali hari-hari di mana pada masa dia cuba menyembunyikan dosanya. Bagaimana teruknya, hidupnya bila dia cuba menyembunyikan dosanya. Dia menyaksikan tentang beban rasa bersalahnya. Dia menyaksikan tentang beban rasa bersalahnya. Di Masmur 32 ayat yang ketiga. Dia menyaksikan. Mari kita baca. Satu, dua, tiga. Baca sekali lagi. Satu, dua, tiga. Selama aku berdiam diri. Tulang-tulangku menjadi lesu. Kerana aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering. Seperti oleh teriknya musim panas. Itulah pengalaman seorang yang masih hidup di dalam dosa. Di hidup di dalam belenggu. Hidup di dalam perangkapnya dosa. Bukan saja dia rasa tertekan. Dia rasa suatu kekeringan terjadi di dalam jiwanya. Susah mau bernafas. Lesu. Kalau bukan lesu secara jasminis kurang-kurangnya lesu. Secara emosi, secara rohani. Seluruh jiwanya tidak bertenaga lagi. Asyik takut. Pernahkah kamu mencuri? Tidak perlu angkat tangan. Semasa muda duluku, pernah aku mencuri? Curi kantin sekolah. Ada beberapa kami yang nakal-nakal dulunya. Dulu saya pun nakal. Kami pergi mencuri. Lepas itu bilayanya dilaporkan ke prinsipal. Bahwa ada pelajar-pelajar mencuri. Kantin sekolah. Prinsipal gabung semua. Assembly ya. Di assembly. Ada pencuri di tengah-tengah kita. Kenal kami. Kaku. Tidak berani angkat kepala. Bila prinsipal suruh prefeknya pergi memeriksa. Tidak tahu apa yang memeriksa. Sebab barang semua sudah makan. Tapi saya masih ingat lagi di kami. Beberapa kami. Ya kakak kami semua berbaris di sekolah. Bila prefek itu jalan lalui kami. Aduh perasaannya. Kamu faham tidak? Kamu takut. Prefek itu kata. Eh. Kamu yang mencuri. Sebab kami tidak tahu sama ada guru tahu atau tidak. Prefek tahu atau tidak. Akukah orangnya. Rasa cemasnya. Ketakutannya. Di dalam gementar. Susah mau bernafas. Susah mau hidup. Ini hanya juri kenting sekolah. Apalagi yang lebih teruk. Kamu faham? Pernah rasa sedikit sebanyak seperti itu? Perasaannya. Apa yang Daud rasa. Rasa bersalah. Akan membawa kesannya saudara. Dari segi rohani. Emosi. Dan juga fisikal. Ada orang yang jatuh sakit. Gara-gara. Serba salah. Dan ketakutan. Terjadi. Daud berkata. Selama aku berdiam. Tulang-tulangku menjadi lesu. Tetapi syukur. Puji. Atas anugerah Tuhan yang begitu besar. Tuhan mengutus Nabi-Nya. Natan. Untuk menegur. Dan memanggil. Daud keluar. Daripada perangkap dosa. Syukur. Daud mendengar. Tidak menafikan. Tidak menolak. Tetapi dengan rendah hati. Menerima teguran. Dan melangkah keluar. Daripada dosanya. Dan Daud menyaksikan. Di dalam ayat-ayat seterusnya. Pintu kebebasan. Di mana dia telah lalui. Ayat kelima. Mari kita baca. Satu. Dua. Tiga. Maka dosaku. Ku beritahukan kepadamu. Dan kesalahanku. Tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata. Aku akan mengaku. Kepada Tuhan. Pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni. Kesalahan. Kerana dosaku. Saudara-saudari. Inilah. Ayat lima ini. Adalah titik perubahannya. Ayat kelima ini. Adalah titik pemulihannya. Sebelum ini. Dia terbelenggu. Dan pada ayat yang kelima. Setelah dia mendengar semua teguran. Dan dia menerima. Dan dia datang. Melangkah. Kepada Tuhan. Itu saat pelepasan. Saat kemerdekaan. Saat pemulihan. Dosaku ku beritahukan kepadamu. Kesalahanku. Tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata. Aku mengaku. Kepada Tuhan. Pelanggaran. Pelanggaranku. Dan. Dengar. Dan. Engkau. Mengampuni. Kesalahan. Kerana dosaku. Engkau mengampuni. Kesalahan. Dosaku. Saat Daud. Menghadapi. Kejatuhannya. Saat Daud. Mengambil tanggung jawab. Atas dosanya. Saat Daud. Memaling kepada Tuhan. Dan mengaku dosanya. Saat itu. Pengampunan terjadi. Pengampunan terjadi. Dan saat itu. Ayat ini berkata. Di dalam masmur ayat enam dan ketujuh. Menyatakan bahwa keyakinan tujuan hidup dikembalikan. Penyembuhan berlaku. Pemulihan berlaku. Dengar. Kesaksian Daud. Ayat enam dan ayat ketujuh. Mari kita baca. Satu, dua, tiga. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi. Itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku. Sehingga aku luput dan bersorak. Jadi disini menyatakan satu kesaksian. Satu keyakinan. Bahwa hidup yang telah dipulihkan. Kami sekali lagi dapat mengangkat. Kepala kita menghadap Tuhan. Kita dapat bersuara memuji Tuhan. Kerana Tuhan telahpun mengampuni kita. Tuhan menjadi tempat persembunyian kita. Daripada segala tuduhan si Iblis. Iblis akan terus menuduh. Iblis akan terus menunjuk jari atas kita. Kita yang pernah berdosa. Dan di dalam dosa kita akan selalu alami. Bisikan-bisikan tuduhan-tuduhan Iblis di dalam telinga kita. Betul? Kamu tidak berguna lah. Kamu tidak layak lah. Jangan lupa kamu dosa lah. Dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan berkata. Daud berkata. Saat dia melangkah kepada Tuhan. Saat dia memeluk Tuhan. Saat dia mengakui dosanya. Dan saat Tuhan merangkulnya. Tuhan menjadi tempat persembunyian dia. Amin. Amin. Inilah yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan inilah satu keistimewaan. Dimana Anda dan saya ada di dalam anugerah Tuhan. Kamu dan saya tidak akan dapat ini daripada tempat lain. Hanya di dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Kerana Allah kita. Tuhan Yesus satu-satunya. Yang sanggup datang merangkul kita. Mengangkat kita. Dan itu adalah maknanya. Pemulihan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Inilah maksud pengampunan. Inilah maksud pemulihan. Sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah kebenaran. Yang Tuhan ingin Anda dan saya lalui. Dan pegang. Tidak kira apa yang orang kata. Tidak kira apa sekali. Tuduhan iblis dan sebagainya. Kebenarannya adalah ini. Sesiapa yang. Berlari kepada Tuhan. Sesiapa yang sedar. Mengaku dosa mereka. Tuhan akan mengampuni. Kembali kepada ayat yang pertama. Daud menyatakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia. Kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Lagi. Itulah kebenarannya. Saat pengampunan. Tuhan. Menyucikan semua. Dan Tuhan tidak ingat lagi. Apa yang kita harus belajar saudara. Adalah ini. Sebagai manusia. Sebagai manusia kita adalah orang-orang yang beremosi. Kami ada pendapat-pendapat sendiri. Kami ada. Ya pendapat. Dan juga. Sudut pandangan tersendiri. Tetapi apa yang penting sebagai orang Kristen. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus. Kita harus mengandalkan dan mengikut apa yang firman Tuhan mengajar. Bukan apa yang dunia katakan. Bukan apa yang emosi kami katakan. Tetapi apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan. Tuhan mengatakan ini. Bahwa seseorang yang bertobat. Dan di dalam pertobatan mereka datang kepada Tuhan dengan penuh rendah hati. Dan juga telah pemengaku segala duksa mereka. Apa yang Tuhan katakan. Pengampunan Tuhan adalah sempurna. Tuhan tidak akan memperhitungkan dosanya lagi. Kerana segala dosanya telahpun ditutupi. Ditutupi ataupun dikuburkan. Kalau apa yang Tuhan telah kuburkan. Janganlah kami pergi mengoreknya kembali. Itulah pengajarannya. Dan ini adalah sangat penting. Dan kita telah melihat. Anugerah ini berlaku. Di dalam kehidupan dua anak muda kita. Di dalam dua minggu ini. Bukan kerana apa. Secara kebetulan. Walaupun ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki. Tetapi terjadi. Tetapi mereka datang kepada Tuhan. Mereka diampuni. Dan mereka dipulihkan. Dan kami hanya dapat berdoa. Agar hidup mereka akan menjadi satu kesaksian kemurahan Tuhan. Dan pemulihan Tuhan adalah sempurna. Pemulihan Tuhan adalah penuh. Buat hidup mereka. Semasa saya menyediakan firman Tuhan ini. Sebenarnya kemarin. Tuhan mengingatkan saya satu petikan. Apa yang terjadi. Di dalam keluarga. Woden. Dan juga kepada Derek dan Rosaline. Yang kami setelah pun sedia maklum. Agak susah juga saya mau katakan ini. Karena mereka di tengah-tengah kita. Setiap kali saya mengatakan mereka terasa pukulannya. Secara jujur. Agak tidak adil buat mereka. Tetapi mereka lalui ini semua. Tapi ada satu pengajaran lagi yang saya ingin bawakan. Mengenai. Sebab kalau kita ingin belajar. Menjadi satu komuniti. Satu masyarakat. Satu gereja. Yang mengandalkan firman Tuhan secara penuh. Dan bukan sesuka hati. Inilah yang kita harus lakukan. Di dalam firman Tuhan ada mengajar kita. Sebagai mana yang saya katakan kemarin saya teringat. Perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Yaitu mengenai. Anak yang sesat. Anak yang hilang. Ada dua beradik. Kamu tahu cerita itu kan? Satu durhaka. Kenapa durhaka? Karena Bapak belum mati. Dia sudah minta. Ya haknya. Dan juga pusakannya. Dan dia. Meninggalkan keluarga. Hidup berfoya-foya. Dan. Sehingga semuanya habis lenyap. Hilang semuanya. Seorang lagi. Tetap bersama Bapak. Tetap bersama Bapak. Taat pada Bapak. Ikut Bapak. Semuanya. Ceritanya diteruskan. Anak ini bila sudah hilang semuanya. Sedar. Semua kata sedar. Dan dia sedar. Kesalahannya. Dan dia kata. Saya mau kembali kepada Allah Bapak. Kepada Bapaknya. Bukan Allah Bapak. Ya betul lah. Prinsipnya adalah Allah Bapak. Dia kembali. Bapaknya dapat. Nampaknya dari jauh. Dia melangkah satu. Bapaknya lari dua langkah. Dan datang. Merangkulnya. Bapaknya tidak peduli berapa baunya. Si anak yang sesat ini. Dirangkurnya. Diciumnya. Dan Bapaknya kata. Mari, 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 mari. Suruh hamah-hamahnya. Mari, mari potong kerbau. Mari kita kenduri. Si abang. Baru balik. Dari estate. Bila dia sampai rumah. Ya kenapa. Bunyi perayaan. Kenduri ini. Dan hambanya berkata. Pekerjanya berkata. Oh. Adikmu. Kembali. Jadi Bapak potong kerbau. Dan merayakan pengembalian anaknya. Si abang. Tersinggung. Si abang. Marah. Tidak adil. Wah. Syok-syoknya dia pergi. Durah gafoya. Sekarang kembali. Wah. Ada pati. Aku disini setia susah-susah ikut Bapak. Seekor kambing pun Bapak tidak bagi. Dia merajuk. Dia sakit hati. Dia marah. Dia imuh. Tapi apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan. Menyatakan demikian. Izinkan saya baca. Mulai dari ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah. Dia mendengar bunyi suruling dan nyanyian. Tarian-tarian. Lalu dia memanggil salah seorang hamba. Dan bertanya kepadanya. Apakah arti semuanya itu? Jawab hamba itu. Adikmu telah kembali. Dan ayahmu telah menyembeli. Anak lembu tambun. Bukan lagi lembu biasa-biasa. Yang first grade. Kerana ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu. Dengar. Maka marahlah anak sulung itu. Dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi yang menjawab ayahnya katanya. Telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepada aku belum pernah. Bapak memberikan seekor anak kambing. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bolehkah kamu rasa keberitan. Anak sulung ini. Tetapi baru saja datang anak bapak. Yang telah memboroskan harta kekayaan bapak. Bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembeli anak lembu tambun untuk dia. Si anak nurhaka ini. Yang tidak berguna ini. Kamu sembilih lembu untuknya. Dengar. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya. Anakku. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dengar. Kerana saya akan menjelaskan sedikit sebanyak mengenai ayat ini. Kerana ini adalah ayat kunci. Kepada semua yang setia mengikut Tuhan. Tuhan kata. Anakku. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tetapi kita patut bersuka cerita dan bergembira. Kerana adikmu telah mati. Dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang. Dia telah sesat. Dia telah jatuh. Tetapi. Didapat kembali. Saudara. Kadang-kadang. Bila kita melihat. Seseorang. Yang menerima anugerah. Dan menerima pelayanan seperti Bapak ini. Memberi pelayanan kepada anak. Durhaka ini. Banyak antara kita seperti anak sulung. Bila kita melihat dengan mata kasar. Iya. Nampaknya tidak adil. Iya. Kalau kita hanya melihat dengan mata daging kita. Iya. Tidak patut. Kalau gitu. Baik aku terlanjur terus saja. Dan dosa saja. Dan lepas itu. Kembali kepada Tuhan. Oke bah. Adakah itu maksudnya? Kalau kamu hanya melihat dengan mata kasar. Dengan mata manusia. Dengan mata daging. Itu adalah kesilapan yang besar. Karena kamu terlepas. Seperti anak sulung ini terlepas. Pandangan. Apa yang Bapak katakan kepadanya. Apa yang Bapak katakan kepadanya. Ayat 25. Anakku. Engkau selalu bersama aku. Dan segala kepunyaanku. Kepunyaanmu. Jangan hilang. Apa yang kamu ada. Saya ingin. Memberi contoh. Supaya kita lebih dapat memahami. Apakah perumpamaan ini yang dikatakan Yesus. Saya telah menjemput dua saudara. Siapa mereka. Oke. Come. Oke. The two brothers. Give me the red clock. Izinkan saya minta maaf. Panjang sedikit. Koba hari ini. Reverend. Mari tolong saya. Reverend. Come. 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 Saya percaya kamu lebih besar dari dia kan. Jadi kamu anak sulung lah ya. Kamu anak bungsu ya. Oke. Ya adik lah. Oke. Contoh saja ya. Tapi contoh ini terasa pukulannya itu. Oke. Alright. Silah pakai. Ini adalah satu tanda kedudukan. Oke. Tanda kedudukan. Ini adalah kedudukan mereka. Ya. Tidak pandai. Saya lebih pandai ini. Nah oke. Eh salah. 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 Salah abang. Gini. Gini dong. Pandai-pandai lah kamu. Oke. Dengar. Oke. Minta. Kain hitam itu. Oke. Oke. Sabar ya sabar. Karena ini sangat penting. Oke. Ini dua beradik. Adik. Abang. Oke. Adik. Abang. Di dalam perumpamaan itu. Mereka mempunyai kedudukan yang sama. Oke. You stand here. You stand here. Oke. Ini adalah titik permulaannya. Oke. Mungkin saya ambil ini. Ini adalah titik permulaannya. Come. You two come here. Oke. Satu berdiri di sini. Satu berdiri di sini. Oke. Ceritanya sebagaimana yang saya katakan tadi. Si anak yang bungsu ini. Anak yang kedua ini. Mendurakah? Kata orang tidak begitu manis. Tidak begitu sedap. Dengar kurang ajar. Bapak belum mati. Sudah minta pusaka. Kurang ajar tidak? Oke. Sorry ya. Tahan saja ya. Saya akan marah kamu habis-habis. Tahan saja ya. Oke. Jadi dia turhaka. Dia berguna. Dia minta. Jadi oleh karena dia asyik paksa bapaknya memberikan pusakannya. Bapaknya dengan berahati beri. Jadi dia beri. Dia jalan. Dia tinggalkan rumah. Dia jalan jauh. Berfoyah-foyah. Makan, minum, pelacur. Semuanya dia lakukan. Dia jatuh habis. Jatuh. Nungkur. Jatuh. Bila dia jatuh. Bila dia habis ke semuanya. Bila dia meninggalkan rumah. Haknya. Dia lepaskan. Inilah akibat seseorang yang berdosa. Yang terlanjur. Dan sebagainya. Dia hilang semuanya. Semuanya. Dan apa yang ada-ada adalah kegelapan sahaja. Benar. Kami mungkin ketawa. Tetapinya benar. Apa yang ada-ada hanya dosa dan kejatuhan. Pada masa yang sama. Nah. Si anak ini. Dia tinggalkan rumah. Betul? Dia jatuh. Sementara anak dengan bapak masih lagi terus berjalan. Menjalani hidup mereka. Dengan setia. Dia jalani hidup dengan setia. Nah. Pokoknya adalah ini. Dengar. Saatnya. Kesedaran terjadi. Anak ini sedar. Anak ini sedar. Dia adalah berdosa. Dan dia ingin kembali kepada ala bapak. Dan dia kembali. Dia kembali. Kamu jadi bapak. Kamu jadi bapak. Dari jauh kamu nampak dia. Dari jauh. Oke. Alright. Sebagai mana yang saya katakan. Dengan segala kesalahan. Rasa serba salah. Dia melangkah demi langkah. Dia pulang. Dengan bebannya. Bapak dari jauh. Nampak dia. Lari. Mari lari. Lari lari. Lari lari. Rangkul dia. Cum dia. Nah. Dengar. Dari sini. Dia kembali. Kepada titik permulaan. Dengar. Apa yang dia ingin dia kembali. Adalah hanya kepada titik permulaan. Di tempat dimana dia telah tinggalkan. Bapak. Menggembalikannya. Kedudukannya. Sebagai anak bongsu. Dengar. Ini adalah bezanya. Dan ini ada kena mengenengah dengan anda dan saya. Ini ada kena mengenengah dengan anda dan saya. Si anak sulung. Marah. Kecewa. Kecewa dengan bapak. Marah dengan adiknya. Marah akan situasinya. Semuanya. Dia terasa. Tidak adil. Sebagaimana yang kita telah baca daripada firman Tuhan begitu jelas dia kata. Si anak durhaga ini. Sudah boros. Semuanya. Melakukan perkara-perkara yang memalukan. Sekarang kembali. Kamu bagi dia kenduri pula. Aku bagaimana? Dengar. Kata bapak kepadanya. Ayat 25. Ayat 25 mengatakan. Ayatnya kata padanya. Anakku. Anakku. Engkau ada bersama-sama dengan aku. Dan segala yang aku punya adalah kepunyaanmu. Dengar saudara. Bila kita terasa bahwa tidak adil. Bukannya tidak adil. Kerana selama ini. Kamu telahpun maju di dalam kesetiaanmu. Kamu faham tidak? Anak ini hanya dapat kembali kepada titik permulaan. Tetapi sebagai anak sulung telahpun maju. Apakah ada ini? Ini adalah perkenanan Allah yang begitu besar. Sebelum kita react. Dengan marah. Mengatakan lebih baik aku buat sama seperti dia. Pergi boros, pergi melacur, pergi apa saja. Dan lepas itu kembali sekurang-kurangnya ada lembutambun. Kalau kamu pandangan sebenimnya kamu terlepas sesuatu yang lebih penting di dalam hidup. Yaitu perkenananmu di mata Allah. Kesetiaanmu tidak sia-sia. Amin saudara. Amin saudara. Saya ulangi. Dari langkah demi langkah di dalam kesetiaannya tidak ada yang sia-sia. Kesetiaanmu ala Bapak tidak lupai. Kesetiaanmu tidak melepas mata Allah. Jadi oleh itu, jangan gadai. Perkenananmu dengan Allah. Kesetiaanmu selama ini. Hanya untuk lembutambun sementara. Jangan buang semuanya ini hanya perasaan tidak adil dan marah dan kecewa. Bapak mengatakan kepada anak sulung. Anakku. Semuanya yang aku ada. Kepunyaanmu. Dia telah hilang semuanya. Dengar. Di dalam kerohanian. Di dalam kerohanian. Jangan salah anggap. Bahawa apabila si anak bungsu ini di... Saya kata anak bungsu lah. Si anak bungsu ini dipulihkan. Dia setara... Dengan anak sulung. Tidak. Sebab di mata Allah. Dia hanya... Di titik permulaan. Yang dia melepaskan. Kedudukannya sebelum. Daripada kejatuhannya. Dia harus... Bekerja keras semula. Untuk... Mendapat kembali kepercayaan. Kehormatan. Dan sebagainya. Perjalanan pemulihannya... Baru bermula. Amin saudara. Kerana saat dia meninggalkan... Kedudukannya. Saat... Dia telah mematakan... Memutuskan segala hormat... Dan kepercayaan. Dan sebagainya. Dia kehilangan semuanya. Dia hilang semuanya. Dan bila Allah Bapak... Menerima dia kembali. Apa yang dia ada... Adalah pemulihan... Kedudukannya. Dosanya ditutupi. Pelanggarannya diampuni. Tetapi di mata rohani... Atas kedudukannya... Dia hanya kembali... Ketitik mula. Perjalanannya... Sekarang ini... Jauh daripada abangnya. Untuk dia... Untuk dia... Untuk terus... Membina kembali... Segala hormat... Kepercayaan... Kasih... Semuanya... Akan melalui... Satu proses yang panjang. Tetapi si abang... Semuanya ada. Dan lebih. Untuk kamu yang setia. Untuk kita yang setia. Yang menjaga kehormatanmu. Yang menjaga kesucianmu. Yang menjaga kesetiaanmu. Saya hanya dapat... Berseru kepadamu. Teruskan. Dan jangan lepaskan. Kerana kesetiaanmu tidak sia-sia. Apa yang kamu sudah ada sekarang ini. Yang dimana... Anak ini. Yang satu. Telah hilang... Dan hanya mula. Adalah perkenanan. Dimana kamu... Perkenan... Di mata Allah. Itu bezanya. Amin saudara. Perbezaan antara kedua mereka. Adalah kedudukannya. Anak sulung ini. Perkenanan... Di mata Tuhan. Adalah lebih tinggi. Daripada yang itu. Inilah hakikatnya. Inilah kebenarannya. Inilah kedudukannya. Jadi oleh itu saya... Merayu... Kepada anda semua. Dengan rendah hati saya merayu... Kepada anda semua. Jangan oleh kerana... Perasaan kecewa... Dan marah... Dan sebagainya. Kami buang semuanya ini. Dan saya kata... Kepada anda semua... Sebagai anak-anak sulung. Dimana kamu hari ini... Adalah anak-anak sulung. Dan saya merayu kepada anda. Jangan pandang rendah. Kesetiaanmu selama ini. Jangan pandang remeh. Kesetiaan... Kesucian... Dan juga kehormatan yang kamu... Pegang... Dan ikuti selama ini. Kerana di mata Tuhan... Kamu lebih... Berkenan. Dan Allah Bapak mengatakan... Kepadamu... Segala-galanya yang aku ada... Adalah kepunyaanmu. Dan lebih dari itu... Engkau tetap... Bersamaku. Amin saudara. Amin saudara. Tapi apa yang kita ingin... Juga dengar... Ayat 26... Ayat... Di... Okay... Alright... Ayat 32... Dan dia kata... Kita patut bersuka cita... Dan bergembira. Kerana adikmu... Kerana adikmu... Yang telah mati... Hidup kembali. Dia telah hilang. Didapatkan kembali. Amin saudara. Inilah... Sikap yang kita harus... Ada... Dan bina... Di dalam hidup kita. Jadi dengan itu... Apa yang kita lihat... Dan apa yang kita dengar... Adalah ini. Sebagai anak sulung... Kesetiaan kita... Selama ini... Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Dan Tuhan menghargai. Tuhan menghormati. Tuhan berkenan. Atas kesetiaan kita. Amin saudara. Tuhan berkenan. Tuhan berkenan. Tuhan berkembali. Tuhan. Terima kasih.